Hai assalamualaikum itu selamat datang kembali di channel saya ya kan sudah lama tidak review tas ya dan ini di depan saya sudah ada satu buah tas dari Consina jadi ini adalah tipe terbaru ya atau tas terbaru dari Consina tipenya adalah equipment ini saya beli seharga Rp85.000 padahal banderol toko aslinya itu Rp90.000 nah Consina equipment ini ada tiga pilihan sebenarnya jadi ini ada tulisan M ini memang bisa dikatakan tipe untuk ukurannya kan jadi ada tipe S tipe M ini kemudian tipe L nah tipe L itu dia muat laptop atau muat apa ya yang ukurannya bisa untuk tablet 10 inch atau netbook ya kalau laptop kelihatannya tidak ya nah sedangkan ini versi tengah-tengahnya versi yang paling bawahnya itu adalah yang tipe S Oke langsung saja kita bahaskan jadi dia mempunyai panjang ya dari kiri ke kanan ini kurang lebih 26 cm kemudian dia punya tinggi-tingginya ini adalah 18 cm kemudian dia punya lebar ya jadi seperti ini kiri ke kanan maksimumnya itu 5 cm jadi cukup lumayan sesuai namanya ya equipment ya perlengkapan jadi ini cocok untuk agen-agan gunakan membawa perlengkapan-perlengkapan yang biasanya agen-agan pasti butuhkan ya seperti tablet dompet handphone ya dan mungkin powerbank juga ya jadi ini simpel ya dan bentuknya mengingatkan pada softback laptop ya jadi agen-agan mungkin pernah dulu tahu ya ada softback laptop seperti ini persis sekali mirip sekali ya langsung kita bahas jadi yang yang pertama dia simpel ya tasnya ini bentuknya sangat persegi sekali dan simpel dia bahannya saya masih belum terlalu paham ya bahan-bahan apa namanya tas ya ini kalau tidak salah polis terkiranya jadi dia tipis tapi tidak sampai tipis yang banget ya Nah dia punya dua resleting utama yang pertama dia punya resleting di bagian depan seperti ini ini kalau dibuka ini yang saya pilih warna hitam sebenarnya saya mengincar yang warna navy atau biru donker sayangnya itu cepat habis ya seperti biasa kalau saya suka ke salah satu warna masih sudah habis seperti ini kan dia kalau agen-agan lihat ya nah dia cukup tebal jadi bisa dikatakan aman ini ya semisal tasnya jatuh seperti ini isi yang ada didalamnya tidak akan mudah untuk ikut terombang ambing ya ya cukup tebal dan dia hanya ada satu kompartemen saja ini seperti ini kemudian yang kedua Hai pot apa slot ya atau kompartemen kedua ini ada dual zipper zippernya seperti ini Hai ya harga dibawah 100.000 ini apa ya ini resletingnya merek CSN ke bagian dalamnya agen-agen dapatkan yang pertama ini talinya talinya ini cukup kecil biasanya kan agak besar ya ini kurang lebih sekitar 2 cm ini dan panjangnya kira-kira 100 cm ini bentuk pengaitnya seperti ini ada tulisannya kemudiannya konsina ini kalau dimasukkan ini modelnya seperti ini ya ini dimasukkan dan ini dikunci nah ya simpel ya ya ini saya sudah simpel seperti ini ini bawa kitab juga bagus ini ya untuk agen-agen yang suka pengajian bawa kitab-kitab kecil ya atau bawa lukan kecil ini cocok juga ini kan oke di kompartemen kedua nah ini ada satu sekat tipis ya ini mungkin untuk membedakan isi kompartemennya dia bagian bawahnya ya lumayan ya ini ya sedang apa ya bisa dikata kalau dibilang tipis tidak tipis sih tapi dia lumayan sekalipun tipis tapi kemungkinan jebolnya itu sedikit ya oke hanya itu saja kan warnanya ini Jawa Tosca ini ada logo konsinanya di dalam kemudian bagian belakangnya sudah simple tidak ada apa-apa hanya seperti itu nah kira-kira muat apa tidak dimasukkan ya perlengkapan yang biasa saya pakai jadi saya biasanya pakai ini saya letakkan agak atas ini ada tablet tabletnya ini Samsung Galaxy Tab S2 yang 8 inch itu kan kemudian saya bawa dua handphone dan yang terakhir pastinya dompet ya nah coba sekarang saya masukkan oh ya ini antara sekat sini dengan disini kan ini cukup tebal jadi kalau di bagian depan ini agen-agen masukkan kunci atau benda-benda yang agak keras dia tidak akan langsung menusuk ke dalam ini berbeda dengan kebiasaan tas ya pada umumnya jadi bagian sini itu biasanya tipis sekali setipis apa ya ini tebel ya setipis ini kadang ya sekatnya tapi ini tebel ini bisa kalian lihat ya beda kan ini ya ini hitam ini warna hijau seperti itu kita masuk ini saya resleting kan dulu ya tutup resleting depan saya masukkan kemudian yang pertama ini tabnya saya letakkan yang di sekat utama masukkan kemudian handphonenya saya letakkan seperti ini dan ini saya masukkan Oke saya tutup push langsung jadi agak berat jadi seperti ini penampakannya nah ini ya Wah ini simpel kan agen-agen yang suka tas yang simpel tidak terlalu ribet dengan banyaknya kantong ya ini bisa jadi pilihan ya muat itu kan jadi ada empat barang tadi itu muat semua di dalam ini bagian depan tinggal agen-agen bisa masukkan ya uang kecil ya atau kunci ya itu cukup kan ya Bagaimana menurut pendapat agen-agen ada yang sudah beli juga konsina equipment tulisannya equipment bag ya ukurannya M medium Apakah ada pertanyaan kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar dan ya dan mungkin itu video untuk hari ini kan untuk agen-agen yang sudah menonton saya ucapkan terima kasih dan untuk agen-agen yang belum subscribe ya saya harap silahkan subscribe dulu supaya tidak ketinggalan informasi dari saya dan sebelum saya tutup video kali ini jangan lupa untuk agen-agen yang belum sholat silahkan sholat dan terakhir sebelum saya tutup ya karena ketika saya buat video ini Corona sedang mulai gencar-gencarnya ya menggurita muwabah di Indonesia saya berdoa semoga saya agen-agen semua dan seluruh rakyat Indonesia ini terbebas dari virus Corona semoga virus ini cepat berlalu dan semua orang diberikan kesehatan dan bisa kembali beraktifitas normal terima kasih kan sampai jumpa bye bye Assalamualaikum Assalamualaikum